Intro Oh 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 Eh Dil Mau ngomong kok udah lama kerja disini Jadi apa ini Udah lama lagi bang Udah satu priode lah istilah ya Lima tahun lebih lah ya Sekian lah Tahan juga kok ya jadi Enak bang Walaupun di satu sisi gaji cuma sikit kan Berapa rupanya gaji Gak apa lah sampai sekitar satu juta ke atas lah Ya satu juta ke atas ya besar lah Kan bisa lima, sepuluh gitu Yang jelas lagi Gak sampai lima lah Cuman kata PRW gak boleh kasih tau Cukup gak kok Cukup gak cukup gimana lagi Gak ada lagi kerjaan ya Tapi makan di tanggung PRW Makan kadang sana gitu Mungkin entah khusus bulan Ramadan aja gak tau sih Mungkin ada yang gak tau juga Ini kok betah kali kerja disini Tengok bang Aku tengok kau-kau aja disini Ada yang ganti Gak ada kerjaan ya Kenapa ya di Indonesia Mbak kita ini susah aja Nanti cuma satu Sama lah aku pun Paya-kaya nyari kerja Udah kesana kemarin Tapi betul Udah 100 lamaran itu lebih Gak ada yang diterima gitu Tapi emang jual kontor kemarin? Jual apa? Ponsel-ponsel gitu Gak jadi? Enggak udah bangkrut Ya udahlah itu Tapi kemarin abang buat ini Yang riba-riba itu Cuma udah kena ceramah gak jadi juga lah Ya lah gak boleh lah Pening juga kepala gitu Jadi Kau kayak mana disini? Aman kan keuangan? Aman bang Kalau masalah itu sih aman Karena lingkungannya pun enak juga kan mendukung gitu Sering dikasih-kasih juga sama warga Dikasih makan kok Kadang-kadang ada gorengan atau nasi atau apa kan Dikasih juga Jadi kok makanan aman lah Pak ya Cuma itu tadi kok Kok mau happy-happy kok di luar agak mikir lah ya kan Iya lah Kecil kali gaji kok ya kan Ya pun susah izin juga Susah izin ya? Oh iya kok ditinggalkan siapa yang jaga pula ya kan Nanti masuk pula maling-maling tikus-tikus gitu kan Itulah masalahnya Bang dari mana tadi? Dari rumah? Iya dari rumah aku dari tadi Bepikir kayak mana lah ngasilkan duit nih Pening kali Kemarin aku usaha udah gagal Terus usaha Minjemkan uang riba Masuk neraka Gak cocok juga ya kan Jadi pusing gitu Makan aku disini ya kan Buka usaha aja Bang Usaha lagi Tapi usahanya tuh yang apalah Yang Yang mantap gitu Yang bisa menghasilkan ancung Ya Semua orang mau kayak gitu Dill Abang pun kayak gitu Saming mantap dan langsung menghasilkan Dill Cuman Butuh modal besar Dill Tau lah kok sekarang kok modal timbeli-timbeli kecil-kecil gak Dipijak orang Ya juga sih Hmm Pening lah Dill Kalo kau cukup-cukup aja ya Dill ya Ada masalah kok ya Dill Cukup-cukup Tapi kemarin kau utang sama aku Untuk beli baju lebaran Gak jadinya Gak jadinya Gak jadinya Cukup Cuman ada lagi Cuman ada lagi coba Cuman ada lagi coba Abang apa ada di rumah? Ya apalah Agak-agak makan rendang lah tadi Ada sisa-sisa duit kemarin ya kan Cair Jual-jual kereta ya kan Jadi gini Dill Abang suruh kali nih sama mobil ini Keren kan nih Tapi kan ada duit mobil Ih Cuman namanya manusia Sawatnya kan besar Bagus gak? Napsu Napsu binatangnya keluar gitu Gue bagus lainnya lagi Yang bawah diri apa tuh? Gak Lagi Trending nih sama Rubicon Keren gak lagi kan? Keren tuh Apa gak gagal nih Rubicon Ya udah gamput bang Selawatin aja Ya Selawatin? Iya Apa bisa? Bisa lah aku Kalau kita selawatin kayak mana? Bisa dapet gitu? Iya Kata poset kemarin Aku denger sama sih ya Kata dia Kodil mana mungkin Kalau kayak gitu semua orang pun bisa kehujanan mobil Iya Pokoknya Cuman selawat aja Intinya kata poset kemarin tuh Kalau mau kita musuh suatu atau apa Ya udah selawatin aja Selawat Selawatin aja ya Selawatin aja Kau kayak mana menurut kau? Cocok kita naik kayak gini Cocok kan Apalagi masih muda tuh Keren ya? Kalau lintu kita keluarnya kan? Iya lah Apalagi Cari bini kedua Iya lah Cewek-cewek Pasti lengket ya kan? Pasti lengket lah tuh Mantap tuh Ya udah selawatin aja Keren kali Kau pakai kacamata Kau naik mobil kayak gini Kau udah lah Dianggap pos kok Ya juga sih Ganjil ke bandang remeh kita ya Baik kita selawatin aja ya Ya udah selawatin aja Waalaikumsalam Sekarang kita harus selawat Kami lagi selawat nih saat Biar dapat sesuatu Masya Allah Duduk aja Duduk saat saat Duduk saat Iya duduk sini Iya Ini gini saat kami nih Cuman ya Selera kali Nengok mobil-mobil nih Yang lagi Viral ini Mobil apa tuh? Rubicon Band Bandnya empat Ganteng kali kan Dil Kalau kita malamnya gulur kayak gini Berdua kan Dil Tadi Mang Ricky nguluh-nguluh dia Cuman dibilang dia Bisa diselawatin Bisa diselawatin Maksudnya gimana Bisa diselawatin Jadi gimana? Kita datang ke Delernya Enggak lagi Kita selawatin terus dikasih mobil Atau gimana Bang Ricky apa? Jadi kami cerita lah gitu Terus Itu pas pula Dia nampak gak apa Dia pengen ini Pengen ini Pengen mobil Rubicon Dia bilang sama dia Anda pernah denger ceramah gitu Ustadz kan Yaudah kalau kita pengen sesuatu Yaudah selawatin aja Yaudah kami selawat lah Selawat lah kami Kalau dapet Berarti maksud selawat itu Anda tahu dapet barang Mengharapkan dapat barang gitu Iya Soalnya dia denger ceramah Ustadz kayak gitu Diselawatin pasti dapet gitu Kok bisa gitu Gak masuk akal Aku juga gak masuk akal Aneh Waduh Ustadz kita disini selawat sehari semalem gak masalah gitu Iya Jadi dapet banget ya Iya Tapi mahal itu mobilnya Ya udah selawatin aja Selawat lebih mahal katanya Mobil harganya miliaran Kemudian kita berselawat Mengharapkan mobil itu gitu Gak jauh itu kan Kami denger ceramah Ustadz Denger ceramah Ustadz Kami kan awam Ustadz Kami gak tau Pokoknya ngaji buat beberapa hari Soalnya saya juga baru mendengar itu Belakangan ini memang banyak orang yang mengajarkan Pingin sesuatu Selawatin aja Wah Tepak mau saya mendengarnya Aku baru denger dari Pak Adil Ustadz Semuanya gak denger aku Begini dia Memang kita Kita tau lah bahasanya Solawat itu memang disunahkan Ya Mersolat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu disunahkan Barang siap yang bersolat kepada aku sekali Maka Maka Allah dan para malaikat Akan dibalas Akan membalas solawatnya itu sebanyak 10 kali Betul kali Ustadz Apalagi belum hamadun Ustadz kan Iya Ntar dulu itu solawat tersendiri Ini belum selesai ini Gak ada kaitannya Itulah keutaman solawat tadi Dan solawat itu termasuk juga Apa katanya Pembeda antara orang yang bahil dan tidak bahil Tau bahil lah partinya Bahil Apa itu? Apa itu bahil? Apa itu bahil? Bahil itu pelit Kok bisa pelit pula? Kok bisa pelit Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bersabda yang artinya Tau gak kalian siapa itu yang bahil Tanya Rasul kepada sahabatnya Orang yang bahil itu adalah Orang yang ketika disebutkan nama ku Dia tidak mau bersolawat atasku Jadi solawat aja gak mau ya kan? Berarti pelit lah ya kan? Iya artinya disini udah Kita harus Yang ringan gitu ya Udah dianjurkan dan disunahkan Memang memperbanyak solawat Disamping itu adalah sunnah Kemudian Juga agar Menghindarkan kita dari Disifati dengan sifat yang bahil tadi Ketika Rasul disebut Kita gak mau bersolawat Pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di akhirat Untuk balasan di akhirat Iya gak? Pahala yang agar menyelamatkan kita Mungkin agar menyelamatkan kita Dari pedihnya api neraka Ya Luar biasanya Apa namanya Mengerikannya Di hari kiamat Nah Dengan solawat itulah Kita Kita Harapkan kita bisa Selamat gitu Ya Kita doa Kita bersolat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Supaya Rasul memberikan kita syafat Di hari akhir nanti Gitu kan Nah Ada pun kalau Kita jadikan solawat ini sebagai sarana Untuk Agar kita meraih dunia gitu Meraih sesuatu dunia Yang itu Bisa jadi gak Dan memang mungkin iya Gak ada Manfaatnya untuk akhirat kita Ya Pengen mobil Disolawatin Dengan harapan Supaya dapat mobil Termasuk apa ya Mengucilkan Solat itu tersendiri Enggak kan Solat itu Nanti balasannya kan surga Betul Tapi ini malah Yang okelah Rubicon dunia mantap Iya Sebanding gak akhirat dengan Rubicon Pahala syafat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita dapat di hari akhir nanti Sebanding gak dengan Rubicon yang ada di dunia sekarang Tapi dari sisi-sisi Kita dapat akhir Dapat pahalan Dapat dunia juga Gak bisa Karena Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya Amalan itu tergantung pada niatnya Dan itu gak ada dicontohkan memang Dan memang itu gak ada dicontohkan Oleh Para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kita terus Kalau punya mobil itu terus Kerja Kerja keren Ada gak orang miskin Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak 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 orang gak mampu kan Banyak Tapi mereka gak menjadikan Solawat itu sebagai Cara untuk Melepaskan diri mereka Dari kemiskinan Dari kesusahan Dan mereka juga gak menghinakan Solawat itu Untuk Agar mereka dapat Dunia Misalnya Tapi ya juga lah Percuma Nongkrong disini seharian Pengen Rubicon Cuma Solawat kan gak masuk Iya Nadi aku bilang gak masuk akal juga Gak bisa gitu Di luar nastar Tapi Itu lah Ustadz dia jago Nalar Pak Irwin Nalar Ustadznya mantap Yang didengarnya Itu Yaudah lah Wak pun gak tau apa-apa ya Aku ikutlah kajian dia Mana tau Mantap Jangan 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 tuh diikuti Bahaya Salah nangkep Iya Tapi Solawat itu Namanya abang kali gitu Ngajur berdua hari Iya Solawat itu memang besar pahalanya Ada pahalanya Insya Allah Kita akan Rasul akan memberikan kita syafat nanti di hari Apalagi kalau hari Jumat Terus perbanyak Solawatnya Iya Karena diantara sunnah-sunnah di hari Jumat itu memang Perbanyak Solawat gitu Jadi 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 jangan Ketika perbanyak Solawat Dengan tujuan Dunia Dunia Gak boleh Itu rendah Artinya kita merendahkan Solawat dan Pahala Solawat tadi Kalau hanya menginginkan Rubicon Jadi Del tadi Kau bilang Dari Ustadz-Ustadz mana yang kau denger Aku udah Dari jantungku aku Oh Dapet Rubicon mantap juga gitu Dengan Solawat itu Sedang juga aku gitu Kan Lu gak tau Kau denger dari mana Dari HP gitu Radio Bagus radio Pak Gak tau Gak tau Cuman denger-dengar Dari cerama juga Berarti harus hati-hati juga lah Kalau Del Melih-melih Ustadz Nanti rusak Jadi gitu lah Pusatnya Bukan dari serama Bukan dari aku kan Cerama gitu Katanya kalau mau sesuatu Sudah selautin aja Katanya Gak betul konsep itu berarti Pusatnya Gak betul Sebenarnya ketika seseorang itu Menginginkan sesuatu dari dunia Allah Ketika dia berusaha untuk itu Allah Bisa jadi Bukan bisa jadi Allah pasti akan memberikannya Dengan apa yang dia inginkan itu Gampang sama Allah itu memberikan itu Ya Cuma dia nanti gak Dengan niatnya itu tadi Dengan niatnya dunia tadi Jadi dia kan gak akan mendapat Apa-apa nanti di akhirat Dan dia jadi orang yang merugi Nah Itu Banyak sholawat Harus boleh Jadi kalau Ibadah Sholawat Baca Quran Sholat Puasa Itu kita lakukan dengan harapan Semoga Allah memberikan saya Rubicon Atau memberikan saya Sepeda motor yang Pemahal Maka ini Tidak boleh Tidak dibenarkan Jadi kalau mau naik gaji Nambah aja hanya sholawat Kinerja itu dinaikkan Sigap Ini maling mudah Kemana Ini baru mejar Iya Itulah hidup manusia Nama kita pengen gitu Keren-kerenan Kecuali begini Kecuali begini Kalau kita misalnya berdoa Ya Kemudian kita bilang Ya Allah Apa namanya Aku beribadah ini dengan ikhlas Dan engkau lah yang menilai ibadahku ini Kalau aku Ibadah Dengan ikhlas Nah Semoga dengan ibadahku yang ikhlas ini Sholatku Puasa aku Bacaan Quran ku Dan lain sebagainya Semoga dengan ibadahku yang ikhlas ini Engkau memudahkan Anakku nanti lulus ujian Engkau memudahkan aku memperoleh Harta yang kubutuhkan Ya Tapi memang dengan ibadahnya itu tadi Dengan amalannya Hmm Tapi Sat Kalau kita misalnya mau doa nih Khusus pengen punya mobil gitu Boleh Khusus gitu Sat Kita pengen kali Tapi doanya itu aja gitu Boleh Boleh Kalau kita memang mau Kita punya keinginan Kemudian kita berdoa Agar kita punya itu Boleh Ya Enggak dilarang Yang dilarang itu ketika kita Yakin bahwasannya dengan sholawat Akan dikabulkan Kita punya mobil Karena itu enggak ada tuntunannya Enggak ada deal Salah lah Pak Adil Masalah Ustadz Nudil Ah Ah Salah tangget nih Jangan-jangan Pak Adil yang salah ini Salah sangat Jadi ini Malu-maluin Apa aja Atasan Gimana lagi dilarangku gak nyampe itu Gimana lagi lah Pak RW Dia tadi pun ngeluh juga Gaji tak naik Kayak suntuk dia Pas pula kami scroll-scroll lagi Eh Keren kali ya kan Percuma Maliki bilang gitu Ngaruh Ngaruh ya Gapak ya Tapi handship dengan gaji yang luar biasa ini Jauh gitu Nyecil Spionnya aja gak bisa Ya namanya manusia Jadi sesuaikan sama inilah Fadil Kebutuhan Fadil ini jaga malam Kalau punya Rubicon gak sempat Fadil Pertama kayak Rubicon yang malam-malam Yang pengen ini Aku yang pengen Aku ajak dia Ikut juga di samping gitu Makanya selawat kami sama-sama Kali ini mudah bersyukur Gitu dia Iya punya Pak Ketua itu ya Ketua ada Pak Irek ada lagi juga Udah mantap Udah Oke lah Tapi harus berusaha juga kan Iya Jangan duduk-duduk disini seharian Selawat Mimpiin punya mobil keren tapi Nggak kerja Jadi itulah intinya Enggak betul lah itu Selawat-selawat yang kita pengen sesuatu Iya dan itu Cenderung kita merendahkan amalan itu Apalagi balasannya kan sebenarnya Pahala dan surga Gitu kan Akhirat Masa kita rela menukar itu Dengan dunia Rubicon HP rumah Padahal yang kecil Enggak kekal lagi Iya padahal itu tujuan kita Supaya dapat syafaat Ya sudah ya Iya Supaya kita dapat syafaat Tapi kalau yang lain boleh lah Maksudnya berdoa secara umum ya Kita kan pengen kan Iya Kalau berdoa secara umum ya Secara bangun rumah Gitu Pengen sesuatu lah Istri Istri nambah Tau aja Pak Erdo ya Sama selernya Iya Agak hidup dia Oke lah mantep nih ombrulan kita Jadi Tapi nggak apa-apa Cita-cita pengen mobil itu nggak apa-apa Lagi trending Iya Yang penting Memperolehnya itu dengan cara yang baik Yang benar Yang benar Yang betul Kemarin kita udah bahas Jangan dengan cara bisnis riba Ya Ngutang-ngutangnya udah nggak lagi kan Udah nggak lah Udah aku buang gitu kertasnya Iya Gila udah Gila udah Udah ngajar di minjem Udah Udah dengan cerama kemarin Betul luparan pakai baju ini aja lagi Iya lah Cuman lagi Kecuali kalau peru yang ngasih Ngasih tapi kayak gini juga Udah nggak lah beda warna lah sih Orang 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 Beda lagi Udah di mana He? Udah di mana Tarawee Iya Nggak Tapi ngantuk nih Udah jadi siapa Pak Ustadz? Bukan? Bukan Udah jadwal imam lain Oh Oh iya iya betul-betul Tapi itu lah Standar lah dia Standar lah Baca-baca Sikit-sikit aja sih Jadi kami kan Kami tadi nggak tahu apa-apa gitu Kasih nasihatlah sikit lagi Saat Kayak mana milah-milah itu Yang kami tonton itu Biar nggak salah gitu Ini dengernya sembarangan nih Nih Aku Nama nggak tahu Kasih tau dia ya sesat juga lah gue kan Selawat kan mirah-mirah meh Ya kalau begitu saya bingung juga ini Ricky dan Fadhil yang salah mendengar Saya yang disuruh Menjelaskan Ya Jadi ya Jangan mendengarkan yang kayak gitu lagi Dengarkan yang udah jelas-jelas aja lah Usaha-usaha kita kan banyak ya Tonton Yang di salam TV Oh Jadi sejati Sampai promosium tuh Iya Mantap kali itu ya Boleh, boleh, boleh Masya Allah Ada kan mantena kan? Ada Ada kan? Disitu kan kita bisa bertanya Kalau kita bingung Oh program-program mantap-mantap juga ya Iya Apalagi program Saung tuh mantap kali itu Mantap kali itu Mantap kali itu Sampai yang pas sebuah juga Pas sebuah Sampai yang pas sebuah gimana sih TV-nya nyalakan 24 jam Oh Iya, iya bisa nanti kita bikin disini Betul lah ya Jangan jajah-jajah lah pak Ya sampai TV-nya Allah matap kali itu Pokoknya yang gede lah Kita bikin yang ukuran gede lah Kasih yang gede kawani Kadang-kadang disini Kalau ada TV Kayak ayam kena ini Kena matok keberapa air udah Oke lah mantap lah ya Jadi Solawat itu Tetep ya Kita harus berbanyak Solawat ya Tetep Kita harus berbanyak Solawat Tapi niat kita gak boleh mencari Dunia Dunia aja ya Ya Harus kita harapkan memang pahala Solawat itu Sendiri gitu Karena gak diajarkan Bersolawat lah padaku Karena kalian nanti akan dapat ini Dapat dunia Dapat mobil Kan gak ada kan Nah tapi Bersolat lah padaku Karena Allah akan bersolawat Kepada kita nanti sebanyak Sepuluh kali Gitu Ya Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Juga kita harapkan nanti Syafaatnya diwamil mahsyar Nah itu yang harus kita harapkan Bukan yang lain gitu Nah gitu Paham Ini muka Maku pula berwey Ya kan dirimu yang menyesatkan dia Karena aku punya menyampaikan aja Ya jadi aku ikut sesat juga Oke lah mantap berarti Nanti kita pasang aja lah Kita radio aja lah Radio biar lebih murah Ya Radio Arisa Karena nampak mukanya Nengok sahum Ramadhan Kadang-kadang radio itu Kadang-kadang gak ada jaringan Pemancar Tapi ya aku udah Atau gak ada diputar Atau gak ada diputar Kadang-kadang Ya apa du Kadang ini naikkan ya Itu dulu Sekarang udah bagus kok Udah bagus Udah bagus Udah baru pemancarnya Itulah Tapi tipi aja lah Pak RW Biar kita gak usah Ramadhan gitu Biar nampak orang-orang aja Boleh juga Boleh juga Boleh juga Pak RW jangan korupsi lah Uang desa banyak itu Banyak Minjem lagi Udah tadi Udah tadi Udah tadi Udah tadi Udah lah Oke ya Berarti gimana nih Salawat aja kita Udah tapi gak boleh lagi Salawat boleh Salawat boleh Tapi jangan berniat untuk Mendapat Hal-hal yang duniawi Udah kita kerja aja lah Kerja keras Kalau mau rubicon tadi Dill Cari bisnis lain tadi Dill Bisnis Dill Bisa nih Udah Pak Dapak Udah aku mau keliling loh Udah keliling dululah Udah iya iya Nanti sahur Rumahnya ya Lau apa sekarang Ikan Ikan Lau Laper aja Makan kurus kali Belum makan ya Cepatnya lagi Udah cepat copot dari malin Iya ini copot nih Cepatnya pasang aja Eh biar kawan Ancak Aaaa Terima kasih.